nah sampai dirjen ini dikembalikan asalmu lanang, balik ada lanang sih dan tidak ada kontroversi apakah orang-orang yang membuat keputusan dan melfatwa saya mau dikatakan jika orang-orang bisa menentuk bisa mematuhi orang-orang kira-kira apa itu karena nabi ini, saya tidak pernah meneksi napsu ini dan ini apakah jawa tidak ada nabi saya tahu nabi ini, saya bahasa Arab saya tahu jawa apa itu, pandi itu atau wiku, atau biksu itulah nabi tapi tidak ada nabi, seperti ini saya kenal bahasa nabi kok saya kenalkan bahasa Arab saya juga mengatakan apa santri tidak diprotes karena di santri tidak ada santri di Arab tidak ada santri saya mengatakan apa itu? saya mengatakan apa itu saya mengatakan apa itu saya mengatakan apa itu ini terkait dengan berita yang baru-baru ini tentang artis yang baru-baru ini dari segambang karena itu kan awalnya beliau kan laki-laki terus operasi terus estri begitu meninggal Pak Tarno dimakamkan secara wanita itu pandangan Pak Tarno berlipun yang mati ini tidak ada yang ada tidak ada yang ada yang ada ini mau statusnya istri, 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 laki-laki itu tetap menungu tetap mendukung kematian ini itu tidak ada yang mutlak kebangsaan itu pengheran mungkin yang terakhir kan itu pengheran ini diakuin beroperasi operasi itu kan itu hasil karya manusia tidak mungkin itu diperdebatkan ini kurang keadaan tapi ini Bapak Tarno itu kan rame mendebatkan masalah itu ini rame di balik keramean itu itu apa di balik keramean itu percuma rata-rata yang menunjukkan ilmu betul seolah-olah ini seolah-olah ilmu langsung benar di sini nah ini sampai wanita menentukan hidup mati seseorang itu benar tidak lali ini sebenarnya dia ini masih dalam keadaan utuh manusia tidak jasad tidak roh saya menentukan jasadnya kenapa harus menentukan orang lain walaupun itu terus di hukum hukum tetap hasil dari manusia yang harus ini haram apa yang harus ini haram ini sebutan apa memang haram ini nyata ini halal ini kan tetap sebutan label mau di label ini apa mau terserah ini kalau inginan ini kan pun matur dia menganggap pengiraan itu apa memang Allah ini pengiraan ini kan label label dari manusia sendiri nah ini pun mengatakan ini diperdebatkan karena media ini pun istilahnya sedua ini kan dimuatkan media nah otomatis orang yang berdebat itu adalah untuk meraih hati orang-orang yang melihat dengan media itu wow benar apa benar nah ini itu keputusan manusia beda kali keputusannya jadi apa ini bisa menentukan wah ini dengan ini haram ini nyawanya terjadi mati nah sampai terjadi dikembalikan ini apakah orang-orang yang membuat keputusan dan melfatwasi model itu kira-kira kira-kira semua ini semua ini mereka merasa dimanipulasi untuk sakit ugi sakit ugi tapi kadang-kadang dengan fat-fat-fat itu untuk menjaga kita ini saya tidak usah merubah gender ini sulitnya itu itu kan ini ini jadi fat-fat itu sebenarnya tidak saya menjaga fat-fat itu benar ini istilah iman perilaku manusia itu sendiri karena sebenarnya manusia itu suci tapi kenapa dikotori dengan hati pikiran dan sahwatnya sendiri benar jadi saya benar ini tapi ini kira-kira saya hati-hati saya hati-hati saya hati-hati itu rahasia Gusti Allah ini ini pertanyaan Pak Terno nyugun 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 dijabarkan tentang Jabal Rohman dalam artian Jawa Jabal Rohmah dalam artian Jawa ini tempat Rohmah ini itu kanugrahan nah ini sudah itu 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 yang itu dengan penghayatan Jawa orang itu ingin masuk dengan Jabal Rohmah sarana ini itu itu hal-hal yang membuat orang ini semakin sulit untuk menggapai tujuan untuk menggapai kesucian ini ini hal-hal yang membuat orang ini semakin sulit itu 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 yang tembong Jawa ini tembong Arab yang itu artikan dengan Jawa jadi Kamulyan jati ini itu tentang dunia tentang hati tentang apa ini itu 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 yang itu 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 dunia Jabal Rohmah itu yang disebut Jabal Rohmah yang fisik itu adalah simbol itu itu keyakinan yang itu 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 salat itu salat itu tidak salat itu masjid masjid tidak mantap kan saya tidak itu tidak tidak mantap padahal itu semua bisa dilakukan dimana saja jadi selama ini dibicarakan itu simbol simbol kita sendiri padahal intinya tujuannya sama tetap ngudi-budi tetap nguli kesucian diri nah simbol-simbol itu mantap tidak tidak sedikit tapi itu tidak 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 dengan ibadah ditentukan harus menghadap ke sana tapi kenapa itu menganjurkan memang bingung yang menghadap kemana saja diperbolehkan dengan bingung itu pengeran itu ngalah nyegat nyembahan itu berarti kan kemantapan hati dari kemantapan hati itulah akhirnya dianggap sah cara melakukan ibadah atau sholat ini waw itu tanpa sendakep tanpa silo apakah bisa bisa tergantung nah sendakep silo ini adalah simbol simbol untuk menenangkan hati ini waw maksudnya yang dianggap ini tetap hati ini itu itu yang dianggap itu tetap susu tapi dengan semedi dengan silo dengan sendakep terus yang dianggap yang dianggap yang dianggap itu dupanya makannya itu ada harumnya kan harumnya tegasnya memang kita itu temujukan keharuman nah terus musyri ini itu ada 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 yang salah ada yang salah ada yang salah dupanya ada yang salah ada yang salah ada itu ada yang salah itu itu berarti 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 itu mau sholat apapun agama apapun yang penting kan keyakinan dan kemantapan hati nah untuk meyakinkan dan pemantapan hati makanya itu mengadakan persetujuan bersama itu ada yang Next yang mengajikan KB dan tidak itu ada dianggap dimana disitu ada simbol salib harus menghadap kesitu tujuannya apa dan kalau itu pengeran itu simbol dengan simbol itu latihan itu menggali dengan sendirinya apa maksudnya Pak ini terkait dengan pernyataan salah satu ulama Habib lah iya bahwa orang Jawa itu menyembah pohon nah tanggapan Pak Garro bagaimana nih kenapa yang Islam pernah menyembah pohon masjid dari kayu ini kenapa pernah menyembah pohon kenapa mau menyembah watu kenapa mau menyembah berhala kenapa bangunin masjid ini dari batu yang dikumpulkan orang Jawa menyembah pohon ini mengagumi keesaan Allah yang menciptakan pohon begitu besarnya nah ini kenapa yang mencintai Gustawah Dewi ini kekanggilan orang mencintai ciptaannya mengagumi ciptaannya itulah nanti akan kesana nanti terus menyembah pohon berarti pohon ini aku salah nah pohon ini aku gawain di sini kok bisa terus yang mencintai semudah itu mengkafir-kafirkan orang pada luang Jawa niku setiap ada kejadian yang menungso niku rasa nggayuh atau rasa wujudnya niku ya itulah pertanda ananing Gusti yang nyiptaannya sampai koyong ini menungso rasa nyiptaannya tapi dengan ciptaannya pohon niku ternyata orang pekor gede ini pekor ademi saget pekor ngayuh minyak ada angin gede bintang orang niku kera keterak lesus dan lain sebagainya nah kan gue nempelakan rosa sejati-sejati ini rosa niku lantaran ternyata gede atau watu gede niku wau nah nik musrik berarti Gusti wan niku ratu mau musrik malahan kenapa Gusti wan niku niku kenapa Gusti wan nipetan kayu gede nipetan watu moga watu niku adalah penyebab orang menjadi musrik nah niku berarti tiang niku wiswani ngelanggar kali peraturannya Gusti Allah padahal itu tujuannya kan menghormati dan merata syukur lah tiang orang ada pengeran ramungkin ada watu niku ramungkin ada wit niku ngerti-ngerti nanti tiang jawa ini orang kok nyembah kayu ini buatan keagungan dari kayu niku atau keagungan yang menciptakan kayu atau keagungan yang menciptakan gunung itulah dia disitu bukan nyembah jenengnya tapi semedi ngerti-ngerti nah semedi ini tujuannya apa mending na nalar poncoy indri ya mencucikan otak dengan pikirannya mencucikan hati dengan kenapa penyanaan ini mencucikan zakar dengan sahwatnya dan orang kelambragan kalau mau ngusik ngumpar bahwa nafsu akhirnya sila dan meriku dengan hening 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 akhirnya sedaya tercapai kesucian hati jiwa dan raganya nah gini tiang jang sing damal fatpah ngotin di kersani tanggung jawab diwi-dwi enggak sampai di lokno singgawi ya lagi kapok hehehe ini itu enak banget ini ini pertanyaan apakah benar di tanah jawa dulu ada nabi sebelum nabi Muhammad yang sama mengajarkan tentang Tauhid menunggalkan Tuhan yaitu ajaran agama kapitrayan soalnya cara ibadahnya kok mirip dengan orang muslim nabi ini ku dari bahasa noko dari bahasa harap nah perilaku nabi ini ku apakah itu tidak dikerjakan orang jawa cuman sebutannya mawan yang jawa ini ku pandi hmm 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 namun gitu gak ada mawan utawa wiku atau biksu merga nabi ini ku yang sempurna menek nafsu ini nandek nandek itu jawa apakah gak ada nabi ya kan ada orang nabi ini ku bahasa harap bahasa harap nandek itu jawa apa yang saya inginkan pandi itu utawa wiku atau biksu itulah nabi tapi gak dari nabi wong kayaknya kira kenal bahasa nabi kok saya kenalkan bahasa harap nandek 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 santri gak diprotes wong harap karena di santri gak ada santri di harap gak ada santri yaa kan apa yang protest tempat yang berkata langgar yang berkata kan musyola tempat yang berkata langgar kenapa gak berkata langgar nah dimosyola karena langgar ini ku buatan sampai-sampai tempat untuk ibadah Masa Mas Sajid ini kan tanggungan sujud-sujud ini kenapa berarti ini Nabi di Arab, pandi itu di Jawa, di Jawa, di Sama Mawon, berarti ini orang Jawa ini aku ngomongin nge-legendnya, kenapa? Radin ngabeyi, ronggo warsito, ini yang mau di Nabi, ini aku pujong gue, ini aku pujong gue ini Nabi, ini aku pujong mereka, kita pujong mereka ini, tabib itu mereka dukun, berarti aku ngomongin nge-legendnya, di sana pekerjaannya apa? Saya dukun, ya orang paham, tapi aku ngomongin tabib, artinya tabib itu adalah sarana untuk mengobati atau menolong orang yang kesusahan. Nah itulah kadang-kadang dengan bahasan, kadang-kadang jadi masalah, karena ketidakpahaman mereka. Nabi ini kan, artinya Jawa sangat menepai nafsu, ya Bih ini aku saking tembung Robi atau Pengeran, menepai nafsu sehingga ya itu Pengeran ini aku, ya itulah yang dipanutan atau Nabi ini aku, dan apa yang di Jawa ini, itu kata saja. Apa orang di Jawa ini nggak ada yang seperti? kata, sebenarnya. Nggak terima kalau yang diceritakan, itu agama-agama ini. itu. Tapi karena, ya sini kula saat ini mergi meh mayoritas, dan di sini minoritas. Jadi gelam-gelam ya dihimpit, terus minor itu hilang. Mulanya saat ini, ojo terima dibodohi, ayo bantit. Betul. Iya. Tapi dalam arti bangkit dikit, tidak perlu mengadakan kekerasan, atau saling menjelekan norausah. Ditunjukkan bahwa agama Budi itu adalah, tidak, seperti, apa sih yang di nyono weng, monco ni ku wawu, atau, agomo-agomo kiriman saking monco ni ku wawu. Ben agomo Budi ini ku mengke, menentukan jati diri ini Budi ni ku wawu, ternyata Budi ini ku, ajarannya orang rusak alam. kan itu pelaku-pelaku Budi ini ku, apa kira-kira gak siap, pada memunculkan Budi saat ini, apa sih itu nunggu waktu. Nunggu waktu panjangnya, kedai pun nunggu waktu. Karena agomo-agomo, dengan sendirinya, rusak dari agama itu sendiri pakali. Merki nyata ini agomo Budi, sampai yamin lagi, berusaha untuk dihancurkan. tapi mentereng terus, metengger terus Budi ini ku. Dari sebelum ada agama lain, Budi sampai saat ini ku eksis. Sebenarnya. tapi tiang Budi ini ku, luwih meneng di tempat ini, kewar-kewar, tiba-tiba duduk-duduk. Binten kali, agomo-agomo sih, nyata ini ku berjualan. jadi untuk melakukan jualan ini ku, itu sepuluh caranya. Nggak perlu dengan mendilik-mendilik, nggak perlu dengan duduk-duduk, itu mendilik-mendilik, itu duduk-duduk. Itu nanti yang mengagum Budi, terus ku dungi nih, ini gak ngini salah, apa itu nanti. Itu yang Budi, ada sekolah ini, serapa tak sopan. Masih Budi ini ku udah nanti, itu mungkul. Ini gak geleng ini, ini memasuknya. Nah, dan itu, kenapa agomo ini dengan seperti itu, cara untuk berdakwa, untuk menyampaikan. Wah, agomo kok ngedeni-gedeni. Oke, Pak. Agomo kok menyalahkan orang lain. Ini kok ragaman sebenarnya. Terima kasih telah menonton!